Yesus menyelamatkan semua orang kepada Allah. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Ibrani 7 ayat 23-28 Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi, karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab, imam besar yang demikianlah yang kita perlukan yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya. Sebab, hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab, hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi, sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya.